Selamat pagi para pemirsa Tim Kera Posenapan, jumpa kembali dengan saya, Danus Tragalung. Di sini saya dibantu oleh Pak Biasa, Pak Rizky, Pak Dudung, dan juga Ibu Aisyah. Kami akan meliput sebuah kegiatan literasi di sekolah SMPN 168 yang akan berakhir tanggal 31. Tapi ini, dulunya akan kita lanjutkan, karena program ini sangat bagus di dalam mengembangkan kegiatan belajar rajin, dan suka membaca buku di sekolah. Kita akan perhatikan, kita akan lihat di kegiatan ini. Terima kasih. Selamat pagi para pemirsa Tim Kera Posenapan, jumpa kembali dengan saya, Danus Tragalung, dibantu oleh Pak Dudung, dan juga Pak Rizky. Di sini kami akan mengabdi sesion soal literasi dari siswa SMPN 168. Pak Idris, selamat pagi Pak Idris. Selamat pagi Pak Idris. Bagaimana Pak Idris? Literasi kita terkaitkan di sekolah SMPN 168 ini. Ya, ini merupakan bagaimana menumbuh kembangkan literasi, menumbuh kembangkan keperibadian, kemudian juga untuk mengembangkan watak mudi pekerti, menumbuhkan minat baca, ini di tanggung jawab besar, karena berdasarkan hasil penelitian PISA, yaitu program PO International Student Assessment, menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini ketinggalan hampir sudah setengah tahun, kebandingan negara-negara OECD namanya, negara-negara yang kumpul dan berlata-lata ada di Eropa dan di Amerika sana, dan ini tentunya di PR besar buat kita, yang harus kita terlanjutin dengan serius dan sulit-sungguh. Terima kasih Pak Andris. Ini literasi ini kegiatan kita akan rutinitas kita bikin, atau memang ini hanya seperti biasa lah, anget-anget, karena pemerintah menganjurkan bagaimana? Ini memang bagian RGLS, keratakan literasi sekolah, yang kalau tidak salah tinggal dua hari lagi di tanggal 31 Agustus 2022 ini. Namun sebenarnya hakikatnya ini adalah kegiatan rutin yang harus kita budayakan, di sebuah budaya, ekosistem berdaya membaca ya. Budaya membaca, yang memang mesti kita tanamkan kepada anak-anak ini, karena ini berkait dengan Iman HDI, Iman Development Index. Istilahnya nilai sumber daya manusia Indonesia. Jika kita gagal dalam hal ini, maka HDI kita tetap berada di atas 100. Terakhir yang saya tahu, kita berada pada posisi 112 di dunia, ini jadi soal kesan bangsa ini, dan kita mesti bekerja keras semua bagian, semua yang sudah penanggung jawab ini, pemangku pentingan ini, harus benar bau-bau untuk mengajak para siswa ini menjadi bertumbuh minat bacanya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oke, terima kasih para pemirsa tim Keras Penapan. Pak Edis ini sehari-hari ada kasar selak di 168, tapi dia sangat peduli dengan dunia pendidikan, tidak hanya mengurus bagian tetap usaha atau administrasi, tapi beliau sangat eksis kepada pelayanan kegiatan belajar mengajar sekolah. Oke Pak Edis, terima kasih Pak Edis. Sukses selalu buat 168. Yang didepat adalah hostis semuanya, ini, dan ini adalah kelas 8 dan 9. Perkenalkan nama saya Awadiyah dari Mas Mabase. Di sini saya ingin menceritakan isi bumbu yang saya baca. Saya baca bumbu, yaitu berjudulnya aku bangga menjadi TNI. Di situ menceritakan cerita tugas-tugas disimisi sebagai TNI. Ada bermacam-macam TNI, yaitu TNI Angkatan Darah, Angkatan Laut, dan lain sebagainya. Terima kasih. TNI Angkatan Darah, Buku ini menceritakan juga tentang seseorang yang dulunya rajin beribadah dikarenakan pergaulan bebas, seseorang itu tidak lagi percaya adanya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun kalas. Salam kekurangan kencang dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taukah kalian berdasarkan hasil tes bisa Pisa yang terakhir. 2012, 2015, dan 2018. Bahasa Indonesia mendapat ranking 72 dari 79 negara. Alias beberapa dari bawah. Sekitar nomor 6 atau 7. Kira-kira bagus gak? Bagus gak? Dan itu berlangsung dari 2012, 2015, 2019. seharusnya per tiga tahun, 2001 kena pandemi, sampai sekarang sepertinya belum ada Pisa selanjutnya. Kalian tahu apa itu Pisa? Tisa. 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 Apa itu? Baca selamat. Jadi kalian datang berusaha. Terima kasih. Baca selamat. Tiba di sekitar ini? Coba lihat sendiri. Ada tempat teman-temu yang maju ke depan. Itu menyebutkan. Sudah munculnya. Kemampuan untuk menalar. apa yang terbatas ada banyak-banyak 4 berat-berat memungkankan kinerja otak ini menurut penelitian ini sebenarnya jauh melampaui terbaik saja Hai ini kalian anak-anak baca ya untuk membantu kembangkan minat baca ayah itu selanjutnya bisa beri sampaikan terima kasih ini semua berdoa semoga kalian benar-benar menempatkan faat dari program ini dan berharap kedepannya akhir-akhir benar-benar menjadi jidik yang lembaga akan demikian yang saya tadi sampaikan mudah-mudahan memaafkan habis akhiri Rp. 2.1 Pak Cato pergi ke sawah pulang-pulang membaikan kalau ada utur kata yang salah kiranya mohon dimaafkan hai 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 pertama-tua dan sampai kan kepada ujian kalau kita bisa jadi orang lain dengan membaca malah dulu Malaysia-Singgapu belajar Indonesia nanti kita bisa berniatan hidup